Ya mungkin bisa langsung belajar ya Oke untuk yang baru bergabung saya mau jelasin sedikit nih tentang apa itu ngobrol cair ya ngobrol sendiri merupakan salah satu kegiatan ngobrol ngobrol santai yang disenggarakan oleh klik cair yang yang akan mengundang narasumber atau orang yang berpengalaman dan memiliki wawasan tertentulah dan di ngobrol cair ini semoga teman-teman yang hadir dapat mengambil mengambil ilmu dan bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari ya pada ngobrol cair episode dua ini topik yang akan dibahas ialah pentingnya personal branding dalam menghadapi new normal ya kita semua tahu bahwa beberapa bulan yang lalu akhirnya ataplah awal tahun ini pandemi Corona terjadi semua kalangan itu terkena dampaknya ya jadi banyak yang banyak event-event atau plan-plan dari perusahaan yang tertunda bahkan plan perseorangan pun bisa tertunda nah karena karena banyak yang gagal atau bahkan tertunda itu kita harus bisa beradaptasi gitu ya untuk menghadapinya nah salah satu caranya untuk beradaptasi itu dengan membangun personal branding nah untuk live kali ini saya akan mengajak salah satu orang yang berpengalaman lah di bidang personal branding dia adalah Meta Ratana atau lebih dikenal dengan Meta Mini nah Meta Mini ini merupakan metamini metamini itu seorang founder kalian bisa disebut seorang founder dari Meta Mini Gallery selain itu dia juga banyak terlibat di kegiatan-kegiatan sosial gitu ya banyak kegiatan-kegiatan sosial seperti apa mengajar anak-anak terus sering terlibatnya pokoknya banyak kegiatan sosial gitu deh ya oke langsung aja nggak usah lama-lama lagi kita coba invite Kak Metanya ya Contoh Nah ini kametannya udah hadir Halo Halo Kak Anief belum keluar ya bentar ya sebentar ya Oh ya buat nyenetin aja nih di ngobrol hari ini ada 2 sesi yang pertama ini sesi buat diskusi sama Kak Nyetanya terus ntar sesi selanjutnya itu ada sesi tanya jawab Nah ntar di sesi tanya jawab ini kalau ada yang terus nanti dapat hadiah dari klik cair dan adik-adik dari kametan Oke Halo apa kabar Kak Petra? Halo baik Kak Hanief, halo teman-teman klik cair Sekarang lagi sibuk apa nih kametan? Biasa sih sibuknya sama sibuk kerjaan ilustrasi tapi karena lagi pandemi jadinya kelas offline-nya Kalau workshop offline-nya jadinya nggak ada kayak gitu jadi semuanya pindah ke online platform kayak gitu Oh oke Nah Metamin Menarik suruhnya Sejarahnya kenapa bisa mendapat Ya nama panggung kali ya Nama panggung Metamin Ya boleh 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 Sebenernya tuh nama asli saya tuh Metaratana Kak Hanief Gitu Jadi Nama itu tuh diambil dari bahasa Sangsekerta Dan identik dengan apa namanya nama Buddhis oke itu tuh Nah terus udah kayak gitu selain pelafalannya yang susah Nama Metaratana tuh kadang dibilang jadi Metabatana Meta Biasanya tuh Meta Ranata misalnya kayak gitu Nah itu tuh jadi susah dilafal Jangan sampai Jangan sampai jadi Meta Citata ya Nah nama Meta tuh ya nama Meta tuh akhirnya Terus nama Meta juga sendiri tuh cukup pasaran di lingkungan aku tuh Jadi banyak yang namanya Meta Nah sehingga kayaknya memang harus diganti supaya orang-orang lebih mudah ingat aku gitu Nah karena badan aku yang mungil compact size kayak gitu Jadi supaya orang-orang lebih mengingat aku Aku ganti nama jadi Meta Mini kayak gitu Oh iya 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 Saya relate sih Kak untuk penyebutan nama yang sulit itu Iya 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 Kalau Mas Hanief gimana? Namanya susah disebut gak? Kalau nama saya Sebenernya Hanief Syafi Al Umam Tapi kadang orang-orang ada nyebut jadi Hanief Afi atau Hanief apa gitu gak Jadi gimana gitu kurang Ya udah lah gak apa-apa misalnya juga Iya 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 nama juga gak orang mau gila lagi ya Nah ya terus Untuk Meta Mini Gallery sendiri Itu udah sejak kapan ya Kak sama ini sih Kan Meta Mini Gallery itu lebih ke ilustrator gitu ya Kak Ilustrasi ya betul-betul ilustrator gitu Iya Mungkin bisa diceritakan sedikit itu tuh Kapan Meta Mini nya berdiri sama ini sih mungkin Kak Meta nya bisa Apa namanya Bisa punya passion sebagai ilustrator gitu Gitu Kak Oke Pas mau masuk Apa namanya kuliah Nah agak menyimpan sedikit tuh waktu itu Jadi masuk ke komunikasi Baik S1 maupun S2 nya Jadi sebenernya aku tuh lulusan komunikasi pemasaran Bukan lulusan DKV kayak gitu Nah tapi Waktu pas SMA itu Aku tuh mulai ngerjain Kerjaan desain Jadi desain freelancer Nah dari situ mulanya aku tuh Kecemplung Di dunia apa industri kreatif Kayak gitu Kak Hanif Jadi aku mulai terimain proyek-proyek desain Dan lain sebagainya Untuk nambah-nambah biaya Jajan lah Atau waktu itu kuliah lah Dan lain sebagainya Nah sehingga Ketika aku startnya itu dari SMA mula Dan waktu pas kuliah Meski kuliahnya komunikasi Tapi tetap ngerjain kerjaan freelance desain Jadinya orang-orang malah lebih kenal aku Di dunia desainnya Bukan di dunia komunikasinya Kayak gitu Jadi ya akhirnya berlanjut terus menerus Sampai waktu pas S1 Lulus S1 Akhirnya aku putusin seriusin Meta Mini Gallery Terus lanjut Pas lanjut lagi S2 Pun juga sambil ngerjain Meta Mini Gallery Kayak gitu Dan sekarang jadi full time gitu disini Kayak gitu sih Kak Hanif Perjalanannya Ini saya kira Di awal tuh Kirain Kak Meta ini Wah ini kayaknya lulusan DKF nih Tapi pas liat ini CV-nya Iya Banyak orang Banyak orang yang salah mengira Dikirain lulusan DKF Padahal lulusan komunikasi Iya Itu Iya Tapi Tapi keren sih Kak Oke Mungkin Langsung masuk ke Ini aja kali ya Topik pembahasan kita Hari ini Boleh Topik pembahasan kita Hari ini kan nih Pentingnya personal branding Dalam menghadapi ini normal nih Personal branding Untuk Kak Meta sendiri kan udah Udah jelas nih Meta Mini gitu Meta Mini udah kayak Ya udah Udah pasti Kak Meta Ratana ini Nah Menurut Kak Meta Ratana ini Personal branding itu apa ya Kak? Mungkin... Nah sebenarnya Kalau personal branding Baik yang aku pelajari Atau yang mungkin Aku coba praktikan gitu ya Kak Hanif ya Jadi Sebenarnya Personal branding itu Sesimpel It's you And everything about you Jadi Tentang kamu Eh kamu Dan tentang Seluruhnya tentang kamu Kayak gitu Nah jadi Sebenarnya personal branding Ya atau branding sendiri itu Gak cuman tentang Tangible things Jadi Hal-hal yang bisa dilihat Seperti mungkin Nama Gaya berpakaian Terus nada suara Dan lain-lain Tetapi juga Ada yang namanya Intangible things Jadi ada hal-hal Yang Gak kasat mata Nah seperti apa? Seperti misalnya Value Nilai-nilai Yang dipercaya Seperti itu Yang datangnya Dari dalam diri kita sendiri Kayak gitu Dan biasanya Itu yang disebut dengan Brand central idea Jadi ide utamanya Seorang Meta Apa? Ide utamanya Seorang Kak Hanif Itu Tentang apa? Kayak gitu Nah jadi itu nanti Kita bisa Apa ya Memilih sesuai dengan Memang Kita ini Fokusnya mau Dimana? Kayak gitu Nah mungkin Kalau misalnya kayak Nama Namanya Meta Mini Berarti Meta Mini itu Tangible thingsnya ya Apa namanya yang terlihatnya Biar orang-orang mudah melihat Nah Tapi di Beyond Apa namanya Namanya itu Mungkin ada nilai-nilai Yang memang aku pegang teguh Misalnya tentang Kreativitas Terus misalnya tentang Kebaikan Dan lain sebagainya Dan itu yang Nantinya akan jadi Personal Brandingnya Kita Kayak gitu Oh gitu Ya Saya juga Pernah denger sih Dari Ini Oh Panji Dari Panji Pragewaksono Dia tuh pernah bilang Kalau Orang bisa punya Personal Branding Kalau udah Kenal diri kita sendiri Gitu Betul Betul Bener itu ya Kayak gitu Berarti emang harus Kenal diri sendiri dulu Ya kita itu seperti apa Baru bisa mungkin Membangun personal Personal Branding kita sendiri Gitu ya Kak Bener Karena kalau misalnya Kita gak tahu diri kita sendiri Biasanya kita sulit Menentukan nilai Apa yang memang Kita Pegang Terus Apa yang mau kita jual Let's say jual ke Masyarakat Semisal kalau kita gak tahu Kelebihan kita apa Misalnya Terus Kita ini jago dimana Kayak gitu Kita gak bisa nih Ngenalin ke orang Oh kita punya skill ini Yang mungkin kamu butuhin Kayak gitu Nah jadi yang pertama kali Memang Mengenal diri sendiri Itu paling penting sih Ah Oke Ya Terus Ini Kak Kalau Setelah Apa namanya Setelah mengenal diri sendiri tuh Poin penting Selain itu Selain itu Buat Apa Buat ngebangun personal branding itu Apa sih Kak? Sebenernya yang pertama tadi kan itu ya Know yourself ya Jadi kita Embrace diri kita Tentang apa sih Kelebihan kita Nah biasanya itu kita Lebih baik Dispesifik Kenapa spesifik Karena supaya Orang-orang mudah Mengenali kita Kayak gitu Jadi orang-orang mudah Membedakan Antara kita Dengan yang lainnya Seperti itu Ketika kita jadi spesifik Nah contohnya kayak gimana Kalau misalnya Apa sih yang pengen kita lakuin Misalnya kita Passionate tentang Cinta lingkungan Misalnya Atau passionate tentang Finance Mungkin ada yang tentang Politik Ada yang tentang Art Nah mungkin kalau metamini ya Tentang art gitu Karena kan aku bergerak di bidang Apa? Industri kreatif Atau tentang komunikasi atau apa Nah Jadi pertama kali itu Yang mesti dipilih adalah Kita mau Expertnya di bidang apa Kayak gitu Nah itu yang pertama kali Kita harus ketahui Terus nilai-nilai yang mau kita pegang teguh tuh Apa? Misalnya tentang Tentang konsistensi Tentang integritas Tentang kejujuran Tentang keadilan Atau apa Nah Apa sih yang nilai-nilai yang memang kita pegang teguh Lalu setelah kita punya Pesan kuncinya Gitu ya Key message-nya Maka Hal yang kedua yang kita lakukan Adalah memilih channelnya dulu sebenarnya Jadi medianya apa yang mau kita pilih Karena kalau misalnya Kita di offline Gitu ya Ya berarti kan dengan bertemu face-to-face gitu ya Oh hari ini aku ketemu Kahanis Meeting sama Kahanis Kayak gitu Biasanya face-to-face Tapi permasalahannya Sekarang kan kita masuk ke Dunia Serba online Apalagi dipaksa Untuk masuk ke online Sejak pandemi ini gitu ya Nah jadi Kita harus milih channel yang tepat Semisal Kalian nih suka mengutarakan Pendapat yang panjang Berarti Oh bisa buat video Mungkin di Youtube Atau mungkin Bikin tulisan di blog Dan lain sebagainya Di Twitter gitu Tapi kalau misalnya Kayak di dunia art Di dunia industri kreatif Ya biasanya Kita pilih channel Yang memang Mudah dilihat secara visual Misalnya Instagram Youtube YouTube Atau bahkan mungkin Ada channel-channel khusus Illustrator Seperti Behance Etsy Dan lain sebagainya Kayak gitu Nah itu pemilihan channel Pun harus dengan Selektif juga Kayak gitu Nah setelah memilih channel Yang tepat Barulah Kita bikin Pesannya gitu Konsisten message-nya Karena Pemilihan channel Itu juga menentukan Jenis message-nya Atau pesannya Seperti apa gitu Kak Hanif Karena berarti kalau misalnya YouTube Berarti harus video gitu Gak mungkin tulisan Kayak gitu Kalau kamu misalnya Lebih jago Ngobrol secara langsung Ya berarti YouTube Kalau jagonya ditulisan Ya berarti blog Gitu Atau website gitu kan Nah jadi Pesan ini Akan disesuaikan Sama si Channel-nya Nah dan Membangun personal branding itu Bukannya kayak Mencari Kepenaran Atau Kepopularitasan Dalam waktu singkat gitu Jadi bukannya Seperti lari sprint Tapi Membangun personal branding itu Seperti Lari maraton Gitu Jadi Perjalanannya panjang Kayak gitu Nah perjalanan yang panjang ini Butuh Apa namanya Pesan yang konsisten Kayak gitu Pesan yang Sama Di setiap Apa namanya Di setiap kesempatan Misalnya Ada orang Yang Bilang bahwa Oh dia menjunjung tinggi Kejujuran Keadilan Dan lain sebagainya Gitu Eh ternyata Pas Di pertengahan Ada nih Kebohongan yang dia lakukan Misalnya Nah itu pasti Merusak personal branding Nah jadi Disitunya yang harus Konsisten Kayak gitu Dan Kita memang kan Mau membangun Apa namanya Komunitas gitu ya Mas Hanif ya Dengan membangun personal branding itu Jadi Ya memang dilakukan Secara terus menerus Pesannya yang Key message Yang kita punya Disampaikan terus menerus Kurang lebih Perjalanannya sih Seperti itu Membangun personal branding Hmm Berarti Mungkin Intinya Yang pertama Lebih jelas Mengenal diri sendiri Terus Spesionate Dan Apa Milih Expert Yang di bidang mana gitu ya Kak Terus sama pilih channel Betul Terus Yang lebih penting Jujur gitu ya Jujur sama diri sendiri Betul Ya Authenticnya kita gitu kan Iya bener Betul Betul Tapi Apakah Personal branding itu Penting untuk Untuk Semua kalangan gitu ya Kak Maksudnya kayak misal Kayak buat Ya buat karyawan Kalau Buat Buat Misal buat Apa ya Pengusaha UMKM gitu Apakah itu penting ya Personal branding Jadi Sebenernya Kak Hanif Meskipun kita Gak consider kita mau Building our personal branding gitu ya Sebenernya kita sudah punya personal branding loh Gitu Misalnya Bagaimana cara kita komunikasi Bagaimana cara kita merespon orang Itu sebenernya Sudah termasuk personal branding yang kita miliki Nah tapi Kan kita ada ingin membangun personal branding kita Sesuai dengan Apa yang kita harapkan orang-orang mengenal kita atau tidak Gitu kan Ada yang Mungkin yaudah Gimana orang-orang kenal aku ya bodo amat gitu kan Ada yang kayak gitu betul ya Nah Jadi sebenernya Pengennya adalah Apa yang ingin kita sampaikan ke orang-orang Diterima sama Dengan apa yang orang-orang tangkap tentang diri kita Seperti itu Nah Pertanyaan kedua adalah Penting atau tidak penting Nah sebenernya Kalau misalnya baik Kita yang mau Berkarir sendiri Atau Berkarir di perusahaan Seperti itu Keduanya itu butuh personal branding Karena kenapa Kalau misalnya karyawan Kalian ini adalah Representatifnya Perusahaan kalian Betul gak? Ya benar-benar Ya Apalagi kalau Kak Hanif mengenalkan diri Oh saya dari klik cair gitu Berarti Kak Hanif ini merepresentasikan klik cair kayak gitu kan Ya Nah jadi Kalau seandainya Kita punya personal branding Yang berbeda Dari personal Eh sorry Dari brandingnya perusahaan Maka itu akan jadi masalah Semisal Ada perusahaan yang mengutamakan Atau mengedepankan Pelayanan service yang excellent Kayak gitu Yang ramah Yang friendly Dan lain sebagainya Tapi Dia meng-hire orang Yang moody Tiba-tiba Suka emosional Mengangkat telepon marah-marah Kayak gitu Ya itu berarti Maksudnya ya Jadinya gak sesuai Dan itu bisa Resiko berbahaya untuk perusahaan Tapi untuk yang berkarir pun Juga butuh banget Apalagi Karir-karir Yang Jasanya Ataupun produknya Benar-benar berkaitan dengan orangnya Semisal Illustrator Photographer Makeup Artis Terus Dokter Dan lain sebagainya Biasanya yang karir-karir profesional Gitu Nah itu biasanya Berkaitan dengan si personal branding orangnya Jadi itu pasti Harus banget Punya personal branding yang baik Seperti itu Hmm Iya Saya jadi ini kepikiran Kalau misal Kalau misal nih Misal Tadinya Atlet-atlet sepak bola misalkan Otomatis harus punya branding sebagai pemain sepak bola dong Nah Setelah Setelah saya pensiun Terus Misal saya beralih profesi jadi Misal Safe gitu lah Nah berarti saya harus ngikutin Apa Ngubah personal branding saya jadi safe dong Atau gimana kak Nah Kalau misalnya keduanya itu adalah Pekerjaan yang profesional Maksudnya Berkaitan dengan si orangnya sendiri Maka ya memang harus dibentuk lagi Yang safe nya Tapi Kalau kita memang sudah bagus di Personal branding yang pertama Jadi kan personal branding yang pertama ini Let's say tadi sepak bola ya Gitu ya Nah Yang si sepak bola ini Kalau misalnya sudah dikenal masyarakat dengan baik Oh dia hebat sepak bola Maka sebenarnya orang-orang sudah aware Sama si pemain sepak bola ini Gitu kan Nah Tapi si pemain sepak bola ini Pasti punya karakter-karakter tertentu Misalnya dia karakternya Tadi itu Misalnya berintegritas Misalnya Terus ramah Dan lain sebagainya Yang nilai-nilai itu bisa dibawa juga nih Ke yang tadi nih Ke profesi barunya Nah Karena dia sudah cukup dikenal masyarakat Sudah kayak punya awarenessnya yang cukup tinggi Sebenarnya memperkenalkan personal brandingnya yang baru itu Tidak terlalu sulit Kayak gitu Karena orang-orang sudah kenal Apalagi dia bagus nih secara Nilai Secara attitude dan lain sebagainya Akan lebih mudah Tapi memang harus dibranding lagi Apakah benar Makanannya enak Apakah memang benar Berkualitas Atau enggak Kayak gitu Itu tuh sering terjadi Ketika misalnya Ada artis Sorry penyanyi Jadi misalnya Pemain sinetron Kayak gitu Atau artis jadi politikus Kayak gitu ya Sebenarnya That's really okay gitu Untuk Shifting your personal branding Kayak gitu Oh berarti Masih Ya enggak apa-apa juga Kalau misalnya Masih enggak apa-apa Betul Tapi Yang paling Kan kalau itu masalah skill ya Maksudnya masalah skill-nya Berubah kayak gitu Itu enggak apa-apa Tapi yang paling Agak berbahaya adalah Ketika Nilainya yang berubah Misalnya dia bilang jujur Tapi Kejujuran Keadilan Tapi ternyata Dia rasis misalnya Atau Korupsi Atau Apa namanya Berbohong apa Dan lain sebagainya Itu yang bermasalah sebenarnya Iya Berarti emang Ya bener sih Emang harus jujur ya Terutama Yang paling utama Emang harus jujur Kepada diri sendiri Iya Integritasnya harus kuat sih Bener Oke Nah Terus sih Misal personal branding Untuk Ini Pengusaha UMKM Kan Pengusaha UMKM tuh Yang dijual Produknya Bukan orangnya Iya Gimana ya Maksudnya Kayak Ya yang Yang bisa Untuk dijual kan Produk-produk yang dibuat gitu Iya Jadi Lebih mentingin Buat personal branding Atau Produk branding itu kak Betul Nah Kalau misalnya Tadi Balik ke yang Profesi Maksudnya Berkarir secara-cara profesional Seperti kayak Illustrator Terus Makeup artis Dan lain sebagainya Itu biasanya kan Produk Dan orangnya bener-bener relate ya Jadi kayak Sesuatu yang gak bisa dipisahkan Nah biasanya Orangnya pun Juga biasanya Nanti akan terpengaruh Sama produknya Jasanya Dan produk dan jasanya Juga berpengaruh Sama si orangnya Tapi kalau misalnya Produk yang Totally beda nih Sama si orangnya Let's say Misalnya Kahanif Mau jadi pengusaha Ini Alat kecantikan Misalnya Masker Misalnya gitu ya Nah Sebenarnya Kahanif gak perlu Membuat personal branding Bahwa Kahanif sering Apa Touch up Misalnya Kahanif sering Apa merawat ini Yang Maksudnya gak perlu sampai sespesifik itu Kayak gitu Nah Jadi personal branding yang bisa dibuat oleh si pemilik usaha Atau UMKM Sebenarnya cukup tentang nilai-nilai yang memang dia pegang teguh Semisal Gak sikut sana Sikut sini Misalnya Terus mau mengembangkan UMKM Indonesia dan lain sebagainya Cukup disitu Nah tapi Sisanya Ya Produk branding pun juga memang harus diperhatikan Semisal produknya apa yang dijual nih Apa keunikannya dan lain sebagainya Kayak gitu Oke Jadi Mungkin tergantung sama Produk yang diberikan gitu ya Betul Produknya mungkin Berbentuk Apa Maksudnya sesuai dengan orangnya Ya Dua hal itu harus Berjalan beriringan gitu Berarti kan ya Nah Jadi Kalau misalnya Semisal ini kahanif Misalnya kita mau jadi Pedagang bakso ya Misalnya ya Iya Nah Kalau misalnya memang bakso nya ini Kita ini Apa namanya Chef terkenal Gitu Bikin bakso yang memang aneh banget dan lain sebagainya Dan kita ini secara personal branding chef nya itu bener-bener terkenal Nah itu bisa digabung Misalnya Bakso ABC by Meta Mini Nah biasanya kan ada tuh By Meta Mini Karena personal branding nya udah bagus Tapi Ada yang Kalau Baso nya ya sebenernya biasa-biasa aja Tapi kita pengen jualan baso Karena nih Pasti marketnya bagus nih Di daerah ini Ya itu gak perlu harus di personal branding Bahwa kita Sekali cicip baso Kita udah tau nih Oh pasti pakai Bumbu apa aja Kayak gitu Dan itu gak perlu se-expert itu Gitu Oh gitu ya Oke Terus Kan ini Kak Meta Mini ini berarti Banyak handle Ini ya Kak Apa namanya Handle client gitu lah Buat nge-branding Betul Gitu kan ya Nah Ada yang kita bantu juga Betul Oh iya Terus Kira-kira Boleh diceritain gak Kesulitannya gitu Atau Apa namanya Ya misal Kesannya gitu Selama nge-bantu branding Dari perusahaan tersebut Gimana Sebenernya yang sering aku bantu itu UMKM ya Karena kan baru Dia baru mau mulai Biasanya Nah itu ada konsultasi gitu ya Apa bagusnya Kayak gimana dan lain sebagainya Nah biasanya sih Akan kita bantu itu Dari ininya Yang pertama Adalah Apa yang membedakan Si brand baru ini Dengan brand Yang lainnya Kayak gitu Misalnya kayak ngebantu Pencarian namanya mungkin Ada juga Aku ada bantu juga mungkin Terus kayak misalnya Keunikannya Di bidang Di Spesialisasinya Dimananya nih kayaknya Kira-kira kayak gitu Jadi Kita coba combine sama Desain gitu Tapi memang sebenernya Kalau secara General Aku memang lebih banyak Ngerjain visualnya sih Maksudnya desainnya Dibandingkan Sisi komunikasinya gitu Meskipun aku anak komunikasi Bisa bantu juga gitu Tapi memang lebih banyak Di bagian desainnya sih Kayak gitu Oh jadi selama ini Lebih banyak di bagian desainnya Gitu ya Kak Betul ya Lebih banyak di bagian desainnya Kayak gitu Oke Terus di Apa namanya Di Era Di New normal ini Meta mini gallery sendiri Sudah Sudah ada Itu belum Apa namanya Kayak Mungkin klien baru gitu kan New normal Maksudnya kan Ada banyak yang Usahanya yang Berubang Iya Iya Itu Saya kira Udah ada yang mulai Ini belum kakak yang Ngontak Meta Buat ngebantuin Bikin visualnya Gitu-gitu Untuk saat ini Sebenernya banyak yang nyari Untuk ini ya Masker Terus Oh iya iya Itu banyak banget sih Kayak untuk masker Terus kayak Mereka apa Poch Hand sanitizer Kayak gitu-gitu banyak sih Banyak yang nyari Ya cuman Apa namanya Gak semua memang Apa namanya Berakhir jadinya Apa namanya Kerjasama mungkin ya Kayak gitu Nah tapi Memang banyak Perusahaan-perusahaan yang Akhirnya shifting Kayak gitu sih Apa namanya Kayak Mungkin ada contoh Kalau misalnya dia tadinya Dulu Ini Apa Pembuat gaun Apa gaun Wedding dress gitu Iya Karena kan sekarang lagi New normal nih Kayak semua kan Gak bisa Ya ada sih yang tetap nikah online ya Tapi mungkin ada yang mau nunda Gitu kan Nah jadi dia Beralih Jadi dia beralih Gak bikin Wedding dress lagi Dia jadi bikin masker Kayak gitu-gitu Nah itu biasanya kontek Apakah bisa dibantu Dan lain sebagainya Kayak gitu sih Oh gitu Nah untuk Meta Mini Gallery sendiri Apakah ada Produk khusus gitu Di new normal ini gitu Atau tetap Fokus di Ilustrasi Ilustrasi aja gitu Kak Oh kalau produksi Engga sih Kalau kita Ya tetap ilustrasinya aja Jadi sebenernya Betul Jadi new normal ini Sebenernya tidak terlalu Berdampak Banget gitu Kalau buat Aku pribadi Buat Meta Mini Gallery itu Nggak terlalu terdampak Tapi jadi Menambah pekerjaan Iya Karena jadi ada Apa Workshop online Online gitu kan Live demo online Sebagainya Ya kayak gitu Nah itu kalau Selama workshop online tuh Banyak apa Banyak yang peminat ya Atau Maksudnya Banyak-banyak yang ikut gitu Atau gimana Atau ada spesifik Orang-orang tertentu gitu Yang ikut ke Kelas online Sebenernya sih Sebenernya sih Online workshop ini bikin Kita jadi lebih mudah sih Sebenernya Karena Kalau dulu Kan harus datang ke Galeri ya Nah galeri aku itu Cuma muat 10-12 orang lah Paling Nah Tapi kalau Semenjak New normal ini Bisa lebih dari itu Karena kan semua orang Bisa Belajar dari mana aja ya Bisa Misalnya bisa sampai 20 orang 25 orang Kayak gitu Atau bahkan kalau di IG live Hampir bisa Maksudnya lebih banyak lagi Yang bisa ikutan Kayak gitu Jadi sebenernya Ini bisa jadi opportunity Juga sih Kalau buat industri Yang bergerak Sama-sama Aku mungkin Kayak gitu Jadi lebih Mudah Apa namanya Apa namanya ya Memfasilitasi gitu ya Karena kan orang-orang Mau dari Ada yang dulu kan Nanya kan misalnya Orang Makassar Kak aku mau Ikutan belajar dong Kan dia gak mungkin kan Flight dari Makassar ke Jakarta Gitu kalau gak liburan Nah dengan online kayak gini Jadinya lebih mudah Kayak gitu Oh gitu-gitu Iya-iya Oke Oke Kayaknya Cukup kah untuk Pembahasan Pembahasan ngobrol kita Nah Oke Oke Ada sesi Tanya jawab nih Buat ini Buat para penonton Nah Nanti kalau ada yang beruntung nih Yang nanya Ntar ada Hadiah dari kami Dari klik cair Dan nanti ada kejutan dari Kalmeta Gitu Siap Oke Oh iya Sebelumnya mau ngingetin ini Apa Kalau misal Apa namanya Tingin diskusi lebih dalam lagi Untuk teman-teman yang nonton ini Nanti bisa join ke Discord kami Discord klik cair di Linknya ada di bio Namanya teman belajar Nah disitu kita nanti diskusi berbagai macam hal Terutama tentang Investasi Tentang Apa Bisnis segala macam gitu Nah Mungkin ada teman-teman yang tertarik untuk Join Ke Forum kita itu Boleh silahkan Cek nanti di Ini di bio Instagram Klik cair Nah oke Selanjutnya Saya mau coba Cari Pertanyaan dulu ya kak Bentar Siap siap Oke Oh sepertinya banyak yang nanya nih Oh Oke Tadi kayaknya ada yang nanya bagus deh Oh Kalau misal Personal brandingnya itu Apa Meniru gitu Ikut orang Ikut orang itu Gimana kak Mendingan kak Ini ada pertanyaan itu tadi tuh Dari 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 Kapri kayaknya Eh bener gak ya Iya Iya Bener Iya kalau misal itu Personal branding Maniro itu gimana kak Eh Ya sebenarnya balik lagi ke Personnya ya maksudnya orangnya mau kayak gimana Karena gini sebenarnya Jadi kalau kita ibaratkan ada dua lingkaran gitu ya Lingkaran yang pertama ini adalah Apa yang kita kenal tentang diri kita gitu ya Dan yang satu lagi adalah apa yang orang lain kenal tentang kita Kayak gitu ya Nah Sebenarnya personal branding yang baik adalah irisan keduanya Jadi irisan tentang apa yang kita tahu tentang diri kita Dengan yang orang lain ketahui tentang kita Seperti itu Karena kenapa Kalau misalnya dua-duanya terpisah Jadi apa yang kita tahu tentang diri kita Dengan yang orang lain ketahui tentang diri kita ini beda gitu Maksudnya kita misalnya niru-niruin orang Kayak gitu ya Eh Kita Apa ya Effort kita dan usaha kita itu ya Capek aja gitu Untuk Apa namanya Untuk bikin si personal branding ini gitu sebenarnya Nah Dan lagi Kita ini kan kalau misalnya Berapa ya Bertindak gitu ya Merespon dan lain sebagainya Sejauh-jauhnya kita meniru pun Juga pasti ada yang beda Kayak gitu Nah Dan sejauh-jauhnya kita meniru pun Pasti gak natural Nah orang-orang pasti nanti akan merasa Apakah emang bener itu sih meta Apakah memang itu bener kahanif Kayak gitu Nah Ketika orang-orang merasa kita Dengan personal branding kita itu berbeda Maka orang-orang tuh sebenarnya gak percaya tentang kita Kayak gitu Jadinya orang-orang malah meragukan kita Jadi sebenarnya Alangkah lebih baiknya personal branding yang kita miliki itu Malah jadi satu kesatuan gitu kahanif Malah jadi bener-bener bulat sempurna Antara apa yang kita pahami tentang diri kita Dengan yang orang lain pahami tentang kita Kayak gitu Jadi itu bener-bener solid gitu maksudnya Jadi ya memang kita ya Kita gitu Kita mengenalkan diri kita Just be you lah gitu ya Kurang lebih kayak gitu Tapi ya Kita terus maintain supaya Kitanya sendiri pun juga tetap growing gitu Tetap bertumbuh Seperti itu Nah oke 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 Nah terus ada yang nanya lagi nih Apakah personal branding dapat membangun Oh dapat membangun relasi baru gitu kak Apakah bisa personal branding itu bikin Atau relasi baru gitu Nah sebenarnya personal branding itu bener-bener memudahkan kita Untuk dikenal Jadi orang-orang lebih mudah aware Oh itu meta gitu Oh itu dede yang bertanya ya Nah oh dede gitu misalnya Nah jadi Personal branding itu memudahkan Orang-orang mengenal kita Lalu memudahkan orang mengingat Kayak gitu Jadi kita itu ada di top of mindnya orang-orang Semisal Kalau kita konsisten nih terus Apa namanya Kalau aku nih misalnya illustrator Tiap hari aku misalnya sharing tentang gambar dan lain sebagainya Maka Once misalnya Si orang ini butuh illustrator Atau si orang ini misalnya Ada temen yang nanya Eh lu ada kenalan illustrator gak Pasti Ya bukan pasti Maksudnya Mudah-mudahan yang pertama kali ada di top of mindnya orang-orang Meta Mini Gallery Kayak gitu Nah jadi Pasti personal branding yang baik ini Pasti membuat kita mudah untuk membangun relasi yang baru Karena kita mudah dikenal Kayak gitu Tapi Ketika kita membuat relasi yang baru pun Kita itu sebenarnya sedang Membuat personal branding Jadi gini Kita membuat relasi baru nih sama klien A Terus Bagaimana kita men-treat si klien A Bagaimana kita komunikasi sama si klien A Bagaimana kita mencoba mendengarkan si klien A Terus sabar atau enggak dan lain sebagainya Itu tuh sebenarnya personal branding yang kita miliki Kayak gitu Nah jadi Oh Ini adalah dua hal Yang Sebenarnya saling Apa Mempengaruhi Jadi personal branding Pastinya akan mempengaruhi kita Memudahkan kita membuat relasi yang baru Tapi ketika kita Apa Berkomunikasi dan membangun relasi ini Kita itu sedang melakukan personal branding Seperti itu Ah Oke Ini ada yang menarik lagi nanya nih Apa nih Apakah personal branding itu bikin orang makin percaya Makin percaya diri gitu Apakah personal branding itu bikin orang lebih percaya diri Sebenarnya kayaknya kalau percaya diri itu Adalah start awal Untuk kita membuat si personal branding sebenarnya Si percaya diri itu Karena kayak itu Ya apa Pondasi awal gitu Karena ketika kita percaya diri Berarti kita lebih mudah mengenal Apa sih potensi yang ada dalam diri kita Oh saya misalnya percaya diri ketika Saya Apa namanya Membuat gambar Membuat ilustrasi kayak gitu Tapi Kalau disuruh nyanyi Mungkin saya gak percaya diri Kayak gitu Nah Jadi itu tuh fondasi awal sebenarnya Tapi Ketika kita punya personal branding yang baik Orang-orang mulai mengenal kita Biasanya orang-orang mulai mengakui Oh Misalnya meta Bagusnya disini Oh Si Si ini bagusnya disini Nah ketika kita mendapat pengakuan dari orang-orang tersebut Orang-orang mengenal kita itu bagusnya dimana Maka mungkin percaya Kepercaya dirinya pun semakin Apa Teguh gitu Jadi semakin Kokoh Begitu Mungkin seperti itu sih Kalau berhubungan sama percaya diri ya Oh iya Bentar Bentar ya kak Oh gini Oh Maksudnya Personal branding itu Buat orang makin percaya ya Maksudnya Mungkin Apakah personal branding itu Bikin orang lain Makin percaya sama kita Atau Ya Kayak hanya sekedar Oh dia orangnya begitu Oh yaudah gitu Itu gimana ya Tentu dong Itu Itu pasti banget Jadi personal branding itu Pasti membuat orang lain Percaya sama kita Apalagi kita expert di bidangnya Kayak gini nih Kalau misalnya Kita ditanya Jurnalis Sekarang yang paling hebat Siapa? Matanacu apa sih? Matanacu Iya Iya Kita kalau misalnya ada informasi dari Mbak Nana Pasti kita percaya Bener gak? Karena ya Terbukti misalnya Kredibilitasnya dan lain sebagainya Kayak gitu Terus kalau misalnya Kita cari Komedian yang lucu Siapa misalnya? Sule misalnya Let's say lah gitu ya Ya pasti kita percaya Dia bisa bikin Apa? Bisa bikin Suasana jadi cair dan lain sebagainya Pasti kayak gitu Ketimbang Ada satu orang Namanya Siapa nih? Udin gitu misalnya Atau siapa gitu Yang Katanya dia misalnya Chef terkenal Katanya Dia doang yang Dia doang yang mengakui Tapi kita gak tau nih Kayak gitu Nah Kan kita pasti gak percaya Kayak gitu Iya sih Pikir-pikir lagi ya Pikir-pikir lagi Gitu ya Iya Terus Sebentar Udah lagi gak ya Oke Bagaimana cara memulai personal branding Tadi Oh Boleh tuh Kalau orang yang pengen memulai personal branding tuh Kak harus Langkah-langkahnya tuh harus gimana dulu gitu Kak Mungkin Mungkin Iya Yang paling awal ya tadi harus kenal diri kalian sendiri terus Dulu sama Mau spesifik di bidang apa Kayak gitu Itu udah Karena Itu harga matinya lah Karena gini pas Apalagi kalo di online temen-temen gak punya ada profile instagramnya ya Profile instagram temen-temen Nah itu pun juga Kalo misalnya kalian masih nulis Misalnya I'm a dreamer gitu Ya kamu pemimpi apa gitu Aku bingung Kayak gitu Karena kalian gak Kalian gak menjual Maksudnya gak menjual skill kalian Tapi kalo misalnya kalian Aku tuh misalnya Financial planner Apa namanya Financial planner consultant misalnya Oh berarti aku tau Kalo aku mau konsultasi finansial Harus ke dia nih Kayak gitu Nah dari situ juga kita udah bisa baca nih Screening social media gitu Kayak screening social medianya Apa sih yang aku bisa dapet Apa namanya Jasa apa Atau misalnya Servis apa yang aku bisa dapetin dari orang ini Kayak gitu Hmm Oke oke Nah Oh ini ada lagi nih yang nanya Kak Kak Meta Kira-kira Habit apa aja ya Yang perlu kita lakuin Yang bisa ngedukung personal branding kita Sebenernya kalo misalnya Habits ini Yang pertama kayaknya Yang paling penting sih sebenernya Nilai konsistensi ya Kalo habitnya Karena Kalo misalnya kita gak konsisten Misal Sorry Aku pulang gitu ya Karena Kalo misalnya personal brandingnya ini Personal branding online Gitu ya Maka kita dikenal Ketika ada online presence Jadi ada kehadiran kita di online Gitu ya Jadi kalo misalnya Sebulan Sebulan setahun kita hengkang dari dunia online Gitu Maka ya personal branding kita pasti akan tergantikan Dengan Info-info yang lain Misalnya dengan ilustrator-ilustrator yang lain Dan lain sebagainya Kayak gitu Nah jadi Pasti Habit yang pasti harus dilakukan Adalah konsistensi itu Nah si konsistensinya ini Bisa dibantu seperti apa Bisa dibantu misalnya dengan jadwal Scheduling Scheduling kita mau sharing kontennya Kapan aja Dan lain sebagainya Nah terus Mungkin Kalo habit-habit lainnya Bukan habit kali ya Kalo bisa dibilang Attitudenya Gitu ya Mungkin orang-orang Yang lebih terbuka Orang-orang yang lebih welcome Maksudnya orang-orang yang mau sharing Yang Apa ya Mau berbagi tentang Hal-hal yang bermanfaat Seperti itu Pasti akan lebih mudah Membangun personal brandingnya Daripada orang-orang yang misterius Kayak gitu ya Gak mau berbagi apa-apa Kayak orang juga males kayaknya Kayak gitu sih Mungkin kayak gitu sih Ya bener-bener juga sih Kalo misal Apa namanya Dianya diem aja gitu Gak ada menunjukkan Kalo dia Ya jadi Bener Misal dia seorang Ilustor gitu Betul-bener Tapi dia gak pernah nunjukin Hasil karyanya Atau Cuma dia nulis sekedar di bio doang Sekedar di bio Medsosnya dia Dan tanpa Hasil karyanya ya Percuma juga ya Sebenernya Betul 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 Bener banget Ya Oke Oke Kalo gitu Ya mungkin Satu Pertanyaan lagi ya Entah kak Ada Ada lagi yang mau nanya mungkin Dari Dari Penonton Dari Penonton Bener Betul sih penonton Bener-bener Sebenernya kalo Habit yang satu lagi kalo Sebenernya Habit yang penting pun Juga habit Ketika kita bisa Monitoring ourselves Gitu ya Jadi gini Jadi ketika kita mulai Satu proses Let's say kayak Membangun personal branding Kayak gitu Nah kita tuh harus mampu Memonitor diri kita sendiri Jadi ketika udah misalnya Mungkin sebulan sekali Atau misalnya Setahun sekali Dan lain sebagainya Kita coba evaluasi diri Kayak gitu Nah gak semua orang Punya kemampuan Gitu ya Kemampuan Ataupun juga Habit gitu Maksudnya Kebiasaan Untuk melakukan evaluasi Kayak gitu Jadi evaluasi tentang Kurangnya kita apa Misalnya Terus Kayak kita udah reach Target yang bener Atau engga Kayak gitu Dan menurut aku Selama masa pandemi ini Apalagi waktu pas awal-awal Kita semua Langsung diseret Semua online Dan harus ada di rumah Sebenernya ini adalah Kesempatan emas Untuk kita evaluasi diri sih Jadi Banyak hal yang diperbaiki Di Metamini Gallery Selama masa pandemi Yang aku tuh gak sempat lakuin Ketika Pas Lagi Apa rutinitas biasa Kayak gitu Coba bikin website Coba Perbaiki portofolio Di Behance Sebenernya itu dilakuinnya Ketika pandemi ini Berlangsung sih Sebenernya Ada satu pertanyaan ya Iya ini Ada satu pertanyaan lagi nih Kalau Sudah terlanjur melakukan kesalahan Gimana cara Memperbaikinya Maksudnya mungkin Kayak dia mungkin udah Bikin satu kesalahan Di lingkungannya gitu Dan Personal brandingnya Bisa dikatakan Ya rusak lah gitu Sudah rusak ya Gimana gitu Mungkin gimana kak Apakah Menurut aku sih Kayaknya Paling penting adalah Ketulusan berubah Atau enggak sih Kalau kayak gitu ya Karena kalo misalnya Gak tulus berubah Kayaknya orang-orang juga Pasti gak akan merasakan Hal itu Nah tapi Ketika kita udah Terlanjur melakukan kesalahan Biasanya memang Agak sulit buat Apa namanya Balik lagi ya Jadi maksudnya memang Personal branding Itu biasanya Ya memang harus Apa namanya Butuh waktu proses yang lama Nah kalo misalnya Kayak di perusahaan-perusahaan Biasanya ketika dia Melakukan kesalahan Mungkin dia bisa Rebranding Betul ya Jadi kayak Rebranding Ya let's say Rebranding Dari logo Penampilan Terus mungkin Dari nama Terus dari Apa namanya Cara komunikasi Dan lain sebagainya Pesan iklan Dan lain sebagainya Itu diganti semua Nah sama juga Mungkin kalo misalnya Di personal Apakah memang Adalah yang mungkin Berpikir mengganti nama Seperti itu Mungkin Ada yang kayak gitu Mengganti nama Terus kayak Misalnya ada juga Ya Jadi apakah dia Maksudnya mau Memulai di komunitas Yang baru Kayak gitu Atau kalo misalnya memang Di komunitas yang lama Ya itu dia Pasti membutuhkan waktu Yang lama Tapi asalkan Ya itu dia Balik Apakah kamu konsisten Apa engga nih Kalo misalnya Baru sebentar eh Ngelakuin kesalahan lagi Udah deh Bye bye deh Kayak gitu Sebenernya yang Yang paling penting Emang konsistensi ya kak Bener Kalo di personal branding Konsistensi ya Karena kita Nggak mungkin kayak Mendapatkan personal branding Yang kuat Dalam waktu yang singkat Itu kayaknya engga sih Kayak gitu Oke Nah Ini mungkin pertanyaan Di luar ini ya kak Di luar Tentang personal branding ini Kak Meta sendiri Suka nonton film Atau baca buku Gitu gak kak? Suka baca buku Tapi kalo nonton film Jarang sih Karena gak sempet Oh Jadi Lebih suka baca buku Berarti eh Betul Lebih suka baca buku Betul Baca buku Mungkin Kak Meta bisa ngasih rekomendasi Tiga atau lima buku gitu Buat Buat temen-temen yang nonton disini Buat Buat mereka dibaca biar nambah Ya Gak cuman nambah wawasan sih Bisa buat jadi hiburan Atau Ya seenggak aja bisa Apa namanya Menghilangkan stres Di Era Inilah Di masa pandemi kayak gini tuh Apa aja kak Mungkin ada rekomendasi gitu Buku Apa ya Mungkin kalo misalnya Aku paling suka ya Aku paling suka sih itu sih Apa The Seven Habits The Seven Highly Habits Of Highly Effective People Itu Aku paling suka itu sih Jadi kayak Bahkan itu Apa ya Bukunya itu setelah aku baca Aku tuh harus kayak berulang-ulang gitu loh Bacanya Supaya kayak emang bener-bener meresap Kayak gitu Nah disitu pun juga Temen-temen nanti bakal dijelasin Kayak gimana sih Supaya kita bisa create meaning Sama value buat hidup kita Kayak gitu Di buku itu ya Terus ada satu buku lagi Nah satu buku lagi itu Judulnya Never Eat Alone Never Eat Alone Nah Jadi di buku itu dijelasin bahwa Kita itu mencapai kesuksesan Gak pernah sendirian Jadi kita itu pasti butuh orang lain di sekitar kita Nah pastinya personal branding itu dibutuhkan Untuk supaya kita dapat dukungan dari orang-orang di sekitar kita Nah disitu juga dijelasin Gimana cara kita membangun relasi dengan orang lain Cara kita Apa namanya Mentreat orang dan lain sebagainya Itu ada di buku Never Eat Alone Kayak gitu Oh Oke Oke ya Oke baik Kayaknya Kayaknya cukup nih kak Oke 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 siap kak Anif Nah Untuk Untuk Closing statementnya berarti Bahwa personal branding itu penting berarti ya kak Betul Apapun itu personal branding itu sebenarnya penting Dan Siapa saja Bisa dikatakan perlu lah ya Perlu personal branding Perlu Untuk membuat Apa namanya Untuk membangun personal branding sendiri Yang paling utama yaitu Mengenal diri sendiri Jujur Dan konsisten Gitu ya kak Betul Betul Terus Mungkin Mungkin kak Meta mau ngasih Pesan Atau Ngasih Inilah Ngasih masukan Buat orang Buat para penonton yang Buat para penonton gitu Mungkin ada masukan atau apa kak Oke Closing statement ya Oke oke Nah Bener Jadi sebenarnya personal branding itu Gak akan Instan teman-teman dapatkan Jadi Kalau misalnya teman-teman memulai lebih awal Membangun personal branding kalian Maka nanti teman-teman juga pasti akan mendapatkan Personal branding yang kuat Lebih cepat gitu Karena kita memulainya Lebih awal Sekali lagi Brand is you And everything about you Nah Jadi teman-teman Harus selalu perhatikan Segala aspek yang berkaitan dengan diri teman-teman Ketika teman-teman Berkomunikasi Atau membangun relasi dengan orang lain Pokoknya teman-teman jangan lupa bahwa teman-teman Teman-teman harus tetap be authentic Jadi jadi diri sendiri Jadi jadi diri sendiri ini bukannya kayak Ya udah semau gua ya Tapi maksudnya Ya memang Be true gitu Maksudnya kayak Emang apa yang teman-teman Percaya Teman-teman Punya nilai seperti apa Ya itu yang teman-teman Kasih ke Sekitar teman-teman Kayak gitu Iya Oke Oke baik Terima kasih Kak Meta Terima kasih banyak Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Wah satu gimana gitu Boleh silahkan gabung ke forum Forum diskusi klik cair Namanya Namanya teman belajar Nah teman belajar ini Ada banyak channelnya Ada channel buat general Channel buat belajar bisnis Belajar invest Dan bahkan ada channel buat seru-seruan gitu Buat share meme atau apa gitu Nah untuk Untuk bergabungnya bisa Cek di Bio Bio Instagram klik cair Nah Terus nanti Untuk Oh iya Untuk orang yang beruntung Untuk orang yang beruntung Entar Apa dapat Dapat merchandise dari klik cair Dan kerjutan dari Kak Meta Mini ini Nanti Akan di Akan kami DM dari Akan di DM sama klik cair ya gitu Oke Siap Ya cukup sekian Ya oke Thank you banyak Kak Hanif Good luck terus buat klik cair Bye 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 bye